Terima kasih telah menonton Halo mam, halo semuanya pagi Assalamualaikum Nah jadi ini rutinitas Dari bangun tidur nanti sampai aku Mau tidur lagi, ini requestan Salah satu temen ya, subscriber aku Ini aku buatin video Untuk kalian semua, semoga ini Dapat menjadi inspirasi untuk kalian Juga sebagai ibu rumah tangga Jadi kerjaan ibu rumah tangga itu gak ada habisnya ya Nah seperti biasa Pagi-pagi itu, aku selalu mengawali Dengan yang pastinya sholat subuh Setelah sholat subuh itu, aku Mengasih makan, anak-anak bul aku Nah seperti ini, dan maaf ya Ini dapur yang sekarang ini Emang sedikit berantakan, karena Tempat-tempat yang biasa naruh panci-panci Yang di etalasi, etalasinya kan sudah dibawa sama Pak Su, jadi ini ada beberapa barang Yang di kardusin, insyaallah Nanti Pak Su bakalan bikinin tempat-tempatnya Lagi ya Berapa? Berapaan ini, Pak? Yang ini aja Berapa? Beli Eh lima tiga deh Empat deh empat Nah belanjaan sayuran yang kedua yang aku beli Yaitu ini bawang merah Aku udah pernah bilang ya Aku tuh boros banget Tipe bawang merah kalau masak Dan aku seneng banget Ini tuh kalian bisa lihat Bawang merahnya montok-montok banget Ini di langganan aku Ini tuh seperempatnya Masih 10 ribu ya Nah Alhamdulillah aku udah belanja sayuran Tapi untuk beres-beres ini nanti Jadi aku langsung mau Beres-beres dapur aku dulu Ini ada cucian sedikit bekas malam Dan sebelumnya aku mau isi air dulu Gak lupa juga Setiap pagi itu Aku selalu minum air putih Ini tadi aku lupa ya Untuk minum air putih Pas habis bangun tidur Jadi setelah ngurusin anak-anak bul Aku belanja Dan aku ini baru sempet minum Tapi selagi dari tadi Aku aktivitas kayak gitu Aku tuh gak makan Gak minum gitu Nah ini baru minum Dan jujur banget Aku tuh jarang banget Yang namanya sarapan pagi-pagi Biasanya itu kalau aku makan Itu sekitaran jam 9 Bahkan kalau emang lagi lupa Itu bisa jam 1 atau jam 2 Baru makan ya Jangan dicontoh ya Nah ini aku nyuci piring dulu Setelah itu aku langsung Masak bekal untuk pak su ya Dibawa ke bengkel Alhamdulillah cucian piringnya udah selesai Ini aku lanjut langsung mau masak nasi Jadi aku setiap kali masak itu Sekitaran jam 6 Jam 6 pagi itu aku udah stay untuk masak Karena jam 7 atau jam setengah 8 Pak su berangkat ke bengkel Itu semua masakan udah dibawa sama dia ya Jadi aku masak itu harus pagi-pagi banget Nah karena setengah kulkasnya aku yang terakhir ini kemarin ada telur Jadi kita masak telur aja ya Nah untuk belanjaan yang tadi itu untuk keesokan harinya Jadi semalam itu aku udah ngerbus telur Dan udah dingin aku taruh ke kulkas gitu Jadi biar pagi-paginya gak begitu makan waktu untuk ngerbus telur ya Jadi udah tinggal digoreng gitu Insya Allah hari ini tuh aku mau masak balado telur Sama tumis sayur kacang panjang Atau tumis kacang panjang kayak gitu Nah ini aku siapin semua bahan-bahannya sebelum masak Jadi emang setiap kali masak aku disiapin semua dulu Jadi biar nantinya tuh gak repot ya Nah disini tuh aku kalau ngupasin bawang itu selalu mendadak Sebenernya kata kakakku kenapa gak disiangin aja semuanya gitu Biar enak pas masaknya tinggal iris-iris Tapi yang udah-udah dulu aku pernah begitu agak-agak gimana ya Gak seger aja menurut aku Jadi ini balik lagi ke selera kalian Menurut kalian kayak gimana? Komen di bawah Ada yang sama kayak aku yang ngedadak Pas masak ngupas atau emang udah ada setokan Nah disini tuh untuk bahan-bahannya sama aja Cuma pake bawang merah, bawang putih, cabai, sama tomat Nah ini tuh aku mau cuci dulu semua bahan-bahannya Baru nanti aku mau rajang-rajang Jadi sebagian bumbunya seperti biasa Kalau untuk balado itu Kalau untuk pak Su, bawang merahnya sama bawang putihnya itu dirajang Kalau untuk cabainya baru nanti kita Apa? Uleg kalau gak di blender Nah adakah yang sama kalau masaknya seperti aku? Caranya seperti ini? Komen di bawah ya Nah alhamdulillah biarpun menu-nya ini kita sederhana Apalagi dengan sekarang pak Su emang melaksim merintis ya usahanya Jadi aku bener-bener tuh cari Apa? Makanannya tuh yang bener-bener hemat Yang bisa kemakan murah meriah Tapi banyak orang gitu ya Ngerti gak maksud aku? Maksudnya dengan budget yang murah Tapi bisa dimakan banyak orang Kayak gitu maksudnya loh Aduh gimana sih ngomongin beliau putihnya Pokoknya intinya kesitu ya Nah ini tuh berambangnya Atau bawang merah sama bawang putihnya Nah itu udah aku tumis duluan Karena di rajang udah beda-beda coklat dan harum Baru si bumbu halusnya aku masukin Intinya ini mah masakannya semuanya ala simple Dan semua ibu-ibu rumah tangga juga ini mah udah di luar kepala masakannya ya Jadi udah pasti deh udah pada jago-jago banget aku yakin di luar sana Nah aku seperti biasa disini pake garam Dan kalau di jamurnya aku udah habis Jadi disini aku pake penyedap ya Ini juga cuma pakenya sedikit aja Ini telurnya yang udah aku goreng tadi Jadi digorengnya itu cuma asal-asal aja Gak sampe semuanya kagak goreng kayak gitu ya Nah ini tuh aku tambahin air Jadi biar si bumbunya meresap gitu ke dalam telurnya Nah ini tuh aku tambahin kecap manis sedikit aja Seperti biasa aku tuh kalau misalkan masak balado-balado gitu Selalu aku tambahin kecap manis biar warnanya gak begitu terlalu yang merah banget Jadi warnanya cantik ya Agak-agak kayak marun begitu gak yang sampai ngejreng warnanya Ya baju kali ya Ya pokoknya seperti itu Maaf ya kalau ngomongnya aku seperti ini ya Emang orang cikarang sebenernya mah kalau emang dijabarin tuh lebih lucu gitu ya Kalau bicara ngomongnya Nah ini Alhamdulillah menu pertamanya udah mateng Telur balado Jadi disini tuh aku masak 6 butir telur Nah yang kuningnya yang satu itu lepas tuh dari rumahnya Atau dari putih telurnya Nah ini tuh aku udah hitung Jadi satu kepala itu 2 telur Nah untuk aku sama adik Neji Itu tuh nanti makannya beda ya Aku pengennya telur dadar Jadi nanti aku pengen buat telur dadar pakai cabai diiris Biar pedis kayak gitu Intinya kalau buat emaknya sama Neji itu Paling gampang dan paling simpel Nah ini tuh menu kedua Jadi ini oseng tumis Kacang panjang Ini kesukaan banget Pak Su Biasanya Pak Su sih lebih sukanya dicampurin Apa tau ya Tau kuning atau tau putih kayak gitu Dikoreng dulu Dicampurin tapi ini karena gak ada Jadi yaudahlah ya Alhamdulillah ini bekal makan Pak Su Jadi makan pagi sama makan siang Udah mau aku sajikan Untuk makan sorenya nanti Pak Su mungkin Makan di rumah ya Karena sore kan dia udah pulang Alhamdulillah ya Segini juga kita harus bersyukur Apalagi lagi di masa-masa kayak gini Dan Pak Su masih merintis dalam kerjaannya Jadi kita harus banget bener-bener menghemat Gak asal yang selalu pengen beli-beli ya Jadi yang disediakan istri itu yang dimakan Begitupun aku di rumah sama harusnya menghemat Jadi apa adanya yang di rumah itu yang aku makan Dan ini udah siap Nanti tinggal Pak Su bawa Alhamdulillah semoga berkas Semoga bengkelnya nanti dilancarkan Amin Nah oke ini tadi aku sempet belanja gitu Terus tukang sayur Jadi hari ini aku beli kangkung Terus ini beli daun kencur Untuk ditumis ya untuk hari-hari apa ya Mungkin besok lah ya Terus juga ini aku beli Aduh Terus ini juga aku beli ikan pindang Ikan apa ya Salem ya Cue salem Terus ini juga aku beli setrapat Bawang merah ini gede-gede banget tuh 11.10.000 Dan ini juga aku beli ikan asin Ikan asin japuh Ini kesukaannya Pak Su ya Sama adik kita Nanti mungkin dicampur sama kangkung Disini aku beli tahu Tahu Bandung Ini tuh 8.000 Tahu tempel lagi naik banget ya Dan ini dia super-super yang lagi mahal nih Cabai Ini tadi aku Masih ada stoknya Yang kemarin Dan tadi aku beli 11.000 Sedikit banget Dan ini tomat tadi aku beli 2.000 Udah aku pake 1 Jadi 2.003 ya Dan ini juga Ini yang apa ya Aku baru nemu Ini apa Kembang Pepaya ya Ini aku baru mencoba Insya Allah besok-besok Aku mau coba ya Masaknya Aku gak tahu deh ini masaknya nanti gimana Kalau ada yang tahu Komen di bawah ya Katanya sih nanti ini direbus dulu Kata tukang sayurnya sama asem Bener gak Aku gak tahu Nanti aku bakalan coba deh Kumis ini Ini juga mahal nih 10.000 Dua plastik Tapi jadinya sekaya gini nih Nah ini dia Tadi aku belanja semuanya Berapa ya Sekitaran Hampir 100.000 Karena semuanya lagi mahal banget ya Ini yang kerasa banget nih Sama tahu Dan yang ini juga mahal Jadi Ini kurang lebih Kayaknya 100.000 Ini untuk stok 3 hari ya Atau 4 hari Nah ini dia Oke Nah ini tuh Sekitaran jam 11 siang Aku baru makan Dari yang beres-beres Tadi masak Dan food prep Dan disini beda dengan menu yang aku masakan Ini ternyata Aku masih punya Stok di kulkas gitu Sisaan yang masak kemarin Jengkol sama cumi Jadi tinggal aku angetin Dan aku langsung makan lagi Alhamdulillah masih enak ya Lanjut Ini tuh sekitaran jam Setengah 12 Atau mau juhur gitu Aku baru beresin kamar Nah biarpun kamar aku Sesimpel ini Dan mungkin menurut kalian Jauh dari kata Bagus kayak gitu Insya Allah ya Nantipun Kalau emang ada rezeki Kalau Pak Su udah lancar Kita emang niatnya Mau makeover Sebenernya waktu lagi Pak Su masih kerja Nihata mau di makeover Tapi gak tau Namanya kita semua Manusia punya rencana Tapi Allah yang menentukan Pak Su keluar Dan Sekarang Hasil dari Youtube aku Ini untuk membantu Pak Su Darum sehari-hari dulu ya Nah ini jadi kita tunda dulu Tapi dengan Apa ya Segini juga aku udah bersyukur Alhamdulillah Gak kehujanan Gak kepanasan Dan Pokoknya disyukurin aja semuanya Nah kalau ada yang banyak Kok siang banget sih Pas Ngeberesin kasurnya Iya karena pagi-pagi Aku sibuk ngurusin Semua rumah Nah terus udah gitu Anak aku yang kedua itu Masih tidur ya Jadi bangunnya emang agak siang Kalau untuk yang kecil itu Jadi setelah dia udah bangun Baru aku beresin Lanjut Ini setelah juhur Aku ngurusin tanaman aku Ini waktunya mereka mandi Jadi ini per tiga hari sekali Aku urus Dan aku siram-siram Dan ini tuh jam 3 sore Atau pas habis asar gitu Aku sama si Teteh Si Teteh ngajakin makan mie ayam Dan kebetulan ini Yang jualan mie ayamnya ini Sahabatnya Pak Su Sama-sama keluar dari Perusahaan Dan sekarang dia membuka Kedai mie ayam kayak gini ya Alhamdulillah Ini tuh rasanya enak banget Dan seperti biasa Aku favorit aku makan mie ayam itu Kalau pertama kali dimakan Aku gak pernah pakai apa-apa Polosan seperti ini Karena menurut aku Cita rasanya tuh gak hilang Kayak mie ayam jadul Kayak gitu menurut aku ya Kalau udah ditambahin racikan-racikan gitu Kayaknya rasanya udah Beda lagi Nah ini untuk harganya 11 ribu Ini tuh adanya Di perumahan GCC Tepatnya di deket blok D Ini tuh enak banget Pokoknya aku yakin Kalian pasti Yang kangen mie ayam jadul Ini nih rasanya ada disini Jadi yuk orang Cikarang Mampir ke mie ayamnya Temannya Pak Su ini ya Dijamin pasti enak Nah kalau udah seperti ini nih Mie ayamnya udah tinggal sedikit banget Nah baru mau aku racik Pakai sambal Nah ini pun sambal aja biasanya ya Karena gak bisa juga Kalau aku tuh gak makan pedes ya Nah biasanya udah sedikit ini Baru aku pedesin Kalau misalkan masih banyak Itu gak Aku biasanya original rasanya Karena ngingetin mie ayam jaman jadul dulu Oke ini tuh sekitaran jam 7 malam Aku tuh nyuci Jadi sebenarnya nyuci Ngepel Dan ngurusin anak Mandi itu berbarengan gitu Cuma diselang-selang ya Nah kebetulan ini Aku tinggal Ngerendemin gitu Sama pewangi Jadi nanti ini aku tinggal-tinggal sebentar Sambil ngerusin yang lainnya Nah kalau ditanya Kenapa sih kok nyuci nya malam Ya emang seperti itu Aku emang sempatnya malam Kalau pagi itu kan Kalian yang bisa lihat kesibukan tadi Aku pagi-pagi udah sibuk banget Masak dan ngurusin-ngurusin yang lain Kalaupun siang Biasanya itu aku nontonin video-video kalian Dan ngedit ya Jadi Niantainya di malam hari Jadi tuh gak terlalu beban aja Dan gak panas Nah ini tuh Depan rumahnya ibu aku ya Jadi kalau ngejemurin Aku di terasnya rumah ibu aku Lanjut Ini seperti yang aku tadi bilang Jadi tuh sebenarnya Ini ngepel sama nyuci Ini berbarengan gitu Cuma videonya ya Aku sambung-sambungin aja Sebenarnya ini sambil nyuci Sambil ngepel Sambil nyuci Sambil nyapu Kayak gitu pokoknya ya Sambil ntar mandiin anak Tapi ini diurutin aja Videonya Nah seperti biasa Anak-anak bul aku Kalau nyapu sama ngepel Mereka tuh selalu membantu ya Membantu ngerecokin maksudnya Nah ini dilanjut lagi Setelah ngepel nyuci Udah selesai Ini ada cucian piring sedikit Sehabis makan tadi Sehabis maghrib Kita makan dulu ya Nah ini tuh cuciannya Jadi aku mau cuci dulu Jadi semuanya harus kelar Semua malam ini Jadi begitu kita pas mau tidur Udah gak ada kerjaan Dan beban pikiran kita Udah hilang sebagai berumat tangga ya Tidur pun nyenyak Terus ini sebelum aku tidur Aku selalu ngasih makan Anak-anak bul aku dulu Nah ini tuh biasanya Nggak ini terakhir ya Pas aku kasih makan Anak-anak bul itu Gemul-gemul banget Jadi nanti tuh Setelah jam 12 malam Itu biasanya dikasih makan lagi Sama anak pertama aku Nah itu mamahnya Neko Lagi main Jadi sekalian aja aku kasih makan Nah ini tuh Neji Mandinya malam Emang seperti itu Susah ya Kalau untuk mandi sore Aku gak bisa maksain banget Udah pernah aku sering gitu Sering suruh mandi sore Tapi dia gak mau Jadi mau mandinya itu Selepas maghrib Kadang dia juga gak mau mandi Jadi tuh Neji ini Agak-agak susah banget Kalau untuk mandi ya Nah kalian bisa lihat Mukanya bete banget Karena dia tuh sebenernya Gak pengen mandi Cuma ini Aku suruh mandi Karena Emang udah malam Tapi anaknya biarpun Gak mau Menurut ya Paknya rada bete Tapi gak dia setelah itu Baik lagi sama aku Nah ini tuh Aku langsung lanjut Masukin motor Karena ini udah jam Setengah sembilan malam Pak Su belum pulang Biasanya Pak Su gak nentu juga pulangnya Kadang sore Kadang malam tergantung Dari sananya Kalau misalkan Dia pulang sampai malam Kayak gitu Berarti teman-teman Sepeteknya dulu Biasanya sih pada ke bengkel Dan sering ngobrol-ngobrol Kayak gitu ya Kalau untuk masalah rame Atau enggaknya Bengkel itu Masih belum bisa dipastikan Yang namanya merintis Ya kadang rame Kadang sepi Kayak gitu yang namanya Barut ya Insya Allah doain semuanya lancar Oke segitu dulu aja videonya Ini sekarang udah mau langsung lanjut tidur Semoga kalian suka Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Assalamualaikum